hai 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 kenapa toh sampein iku oh sampein di godong sembuhan ta godong sembuhan si ngambungin rena eku kalau ditaruh di perut itu dulu bisa sembuh itu kenapa kenapa kau sakit iya sakit perut emak atau luwe enggak dibarmakan dua piring gitu sampe luwe gimana sih aku sakit perut gitu cak kira-kira ngantor itu tetap dibayar enggak ya tetap enggak papa di Amerika itu loh di Amerika itu ini ini agak enak cerita masalah tentang hubungan dengan masalah nasib pekerja nih di Amerika itu hanya satu atau dua negara dia dan Papua Negini yang tidak memberikan ini salah satu contoh ya tidak memberikan izin cuti untuk melahirkan oh iya iya nah terus dia lah orang melahirkan masa suruh melahirkan di kantor gitu aku enggak apa yang orang kuliah ya enggak jadi si pekerja harus berusaha mengumpulkan sendiri namanya Siklif itu jadi setiap hari setiap bulan dapat jatah misalkan satu atau dua hari yaitu yang dipakai nanti dikumpulkan jadi kalau pengen melahirkan damperik ya perencana harus matang jadi dari awal pertama oh ini bulan pertama oh iya sudah harus dihitung dengan cutiku berapa ya kemudian supaya saya nanti meskipun saya cuti jadi tetap dibayar kalau enggak enggak ada kalau di Eropo bahkan ada kan iya jadi bapak itu kalau misalkan mungguin istrinya melahirkan anaknya baru umur usia berapa dikasih cuti bapaknya enak di Amerika ternyata enggak enggak makanya itu sekarang ada upaya-upaya lah bagaimana agar ini diperbaiki bahkan pak obama juga menghimbau agar ada undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan cuti hamil dan cuti yang lain-lainnya itu aku penasaran di tonton sejak melahirkan teli jenny menjadi ibu rumah tangga sementara bagi tracia karir merupakan prioritasnya dua perempuan dengan dua visi berbeda tentang cuti melahirkan undang-undang Amerika Serikat memperbolehkan pasangan yang baru memiliki anak untuk mengambil cuti 12 minggu di luar tanggungan tapi perusahaan tidak diharuskan menawarkan cuti dalam tanggungan dan tidak ada keharusan menanggung cuti sakit itulah yang dialami 43 juta tenaga kerja Amerika dalam pidato kenegaraan Januari lalu Presiden Barack Obama meminta Kongres bertindak sebuah studi PBB menyebutkan di dunia hanya Amerika Serikat dan Papua New Guinea yang tidak memberlakukan mandat cuti melahirkan anggota DPR Caroline Maloney dan yang lainnya dari Partai Demokrat mengajukan 6 minggu cuti melahirkan dalam tanggungan untuk pegawai negeri federal ini akan membantu perempuan seperti jenny yang terpaksa mengambil cuti di luar tanggungan dan akhirnya memutuskan berhenti bekerja perusahaan Tracia Reliable Contracting menawarkan cuti sakit dalam tanggungan sebagai insentif bagi pegawai yang telah bekerja setidaknya 5 tahun menurutnya jika ia harus menanggung gaji selama cuti sakit atau melahirkan bagi 400 pegawainya maka perusahaannya bisa bangkrut padahal mereka baru bangkit dari resesi dan hanya menghasilkan 2,5% profit Presiden Obama, Partai Demokrat dan para perempuan bekerja di Amerika menginginkan undang-undang ini diloloskan namun para analis pesimis karena Partai Republik yang mayoritas dan mengendalikan Kongres dikenal lebih pro-bisnis dari Washington D.C. tim VOA Wah, Cak, kalau gitu enak di Indonesia ya Apanya? Melahirkannya Loh, Sambal kok semikir kenapa melahirkan-melahirkan gitu? Eh, kan saya mikirnya jangka panjang, Cak Oh, gitu Bisa ada calonnya, Cak? Rauh-raun Bisa ada, 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 bisa ada Jangan salah, meskipun wacana itu sudah digelindingkan oleh sejumlah aktivis dan bahkan Bisa dan Obama Banyak orang-orang konservatif, pendukung kapitalisme itu ya nggak mau Karena itu nanti mengurangi produktivitas, mengurangi dan sebagainya dan sebagainya gitu Kehubungannya berkurang Memberatkan, bener, memberatkan perusahaan Ya, 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 tapi ya, gimana lagi ya? Ya, kalau saya setuju sih, bahkan kalau saya jadi bos, 2 tahun cutinya Makanya sampai nggak jadi bos Makanya nggak untung-untung Tolonglah, dulu kita parkir di domangannya Setelah yang satu ini, kita lanjut lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih